Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wujudkan Merdeka Belajar Halo semuanya Perkenalkan, saya Bu Alpon Dan saya Bunati Kami disini akan membahas tentang Tiga semboyan Ki Hajar Dewan Tanah Bunati Pada tanggal 2 Mei Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional Nah, Bapak Nasional Pendidikan kita Yaitu Ki Hajar Dewan Tanah Nah, Ki Hajar Dewan Tanah memiliki tiga semboyan Apa itu Bunati? Tiga semboyan itu adalah Satu, Ing Matyo Song Tulodoh Yang kedua, Ing Matyo Mamun Karso Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani Nah, itu dia Tiga semboyan Ki Hajar Dewan Tanah Sebelum kita membahas lebih dalam Tiga semboyan Ki Hajar Dewan Tanah Jangan kemana-mana Setelah pesan-pesan berikut ini SD Franciscus II Bandar Lampung Yang terletak di tengah-tengah kota Tepatnya, berada di jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 10C, Rawalaut, Enggal, Kota Bandar Lampung SD Franciscus II Bandar Lampung Memiliki ciri khas yaitu unggul dan berkarakter Memiliki insan pendidik yang cerdas Berkualitas Dan dekat dengan peserta didiknya SD Franciscus II Bandar Lampung Memiliki beberapa kelas yang mempunyai fasilitas yang memadai Salah satunya yaitu ruang kelas yang ber-AC LCD Dan setiap di depan kelas memiliki tempat cuci tangan Memiliki lapangan futsal indoor Dua lapangan outdoor Lab komputer Ruang band Ruang tari Ruang balet Auditorium Dan ruang perpustakaan Ruang multimedia Untuk menunjang kreativitas insan pendidik Dan peserta didik Pada saat pandemi COVID-19 Pada saat pandemi COVID-19 ini Pembelajaran melalui daring Yaitu melalui Zoom dan Google Classroom Jadi, jangan khawatir Walaupun masa pandemi saat ini Peserta didik tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran Yang akan diberikan oleh insan pendidik SD Franciscus II Bandar Lampung Nah, kembali lagi bersama kami Untuk membahas lebih dalam lagi Tentang 3 Semboyan Kihajar Dewantara Berikut penjelasannya Hai teman-teman Kali ini kita akan membahas 3 Semboyan Kihajar Dewantara Tentunya kalian harus tahu Bapak Pendidikan Nasional kita Yaitu Kihajar Dewantara Hari Pendidikan Nasional Diperingati pada tanggal 2 Mei Yaitu Tepatnya kelahiran Bapak Kihajar Dewantara Semboyan yang pertama Semboyan yang pertama Yaitu Ingarso Sungtulodo Yang artinya Di depan menjadi contoh Atau panutan Semboyan ini memiliki makna Seorang guru Pengajar Atau pemimpin Harus bisa memberikan contoh Serta panutan kepada orang lain Di sekitarnya Saat ia berada di depan Semboyan yang kedua Yaitu Ing Madya Mangun Karso Yang artinya Di tengah memberi Atau membangun Semangat Niat Maupun kemauan Semboyan ini memiliki makna Bahwa ketika guru Atau pengajar Berada di tengah-tengah orang lain Maupun muridnya Guru harus bisa membangkitkan Atau membangun niat Kemauan Dan semangat dalam diri orang lain Di sekitarnya Semboyan yang ketiga Yaitu Tutwuri Handayani Yang artinya Di belakang memberikan semangat Atau dorongan Semboyan ini memiliki makna Ketika berada di belakang Pengajar atau guru Harus bisa memberikan semangat Maupun dorongan kepada para muridnya Semboyan Tutwuri Handayani ini Biasanya terdapat di dasi Maupun topi kalian Nah itu dia Bunarti Tadi sudah membahas tentang Tiga Semboyan Kihajar Dewan Tara Semoga yang berada di rumah Mengahami apa itu arti Dari Tiga Semboyan Kihajar Dewan Tara Di masa pandemi ini Jangan lupa Kita juga harus menjaga Protokol kesehatan Yaitu Lima Apa itu Bunarti Lima Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Mematuhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Nah itu dia Semuanya harus dipatuhi Agar Pandemi COVID-19 Ini akan semakin berlalu Nah sekian Pembahasan dari kami Kami ucapkan Terima kasih Dan Salam FDR Sampai jumpa Assalamualaikum